Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku dimana saja berada Kali ini di pagi hari ini Insya Allah kita akan Stake Bunga Asoka dan Nusa Indah Bunga ini berasal dari Pungutan Berasal dari buangan Orang yang cutting Bunganya yang terlalu rimbun Dan kebetulan pada saat itu Kita lewat Kita melihat ada buangan Potongan bunga Yaitu bunga Asoka Dan Nusa Indah Kedua bunga ini Kita bawa pulang dan kita Akan kembangkan Kita akan stake Dan biasanya Asoka sudah biasa Saya stake Alhamdulillah bisa tumbuh Namun Nusa Indah ini baru kali pertama Saya mencoba Dan mudah-mudahan bisa tumbuh Nah biasanya saya stake saya Saya tidak menggunakan bahan-bahan Peransan dan lain sebagainya Saya Asli saja Saya stake Namun Alhamdulillah bisa hidup Nah sebagai contoh Seperti ini Nah untuk Untuk melakukan Steak Biasanya kita siapkan Gunting Kemudian Ini Geragaji Karena untuk motong Cutting juga untuk motong Untuk membersihkan daun-daun Kemudian Parang atau Arit Nah ini arit saya ini Dwi fungsi ini Bukan dui fungsi Serba guna ini Ini arit saya Saya pakai merumput Untuk peternakan Hulunya juga Seadanya Jadi ini saya gunakan Serba Apa saja Jadi Kita Cutting Seperti ini Ya contoh Sebagai contoh saja Karena sudah lebih Duluan tadi saya cutting Maksudnya Supaya tidak terlalu panjang Dari Video ini Maka saya cutting semua Bahkan sudah ada yang saya step Tapi tetap Kita akan berikan contoh Nantinya Ini kita akan bersihkan Seperti ini Kemudian kita maunya Setinggi apa Kira-kira Dari Stek itu Bisa kita Dari sini Kita buang ini daunnya Karena ini akan Apa Terlalu Banyak daun nanti Dehidrasi dia Jadi kita buang saja daunnya Nah Ini sebagai contoh saja Saya lihat kan Kita buat Potong Kemudian Setelah itu Semua kita Kita lancipkan Di sini Supaya untuk Tumbuh akar Kita lancipkan Entah kita iris Satu kali begini Jadi nanti Keluar akarnya Di sini Nah bisa Kemudian untuk Supaya lebih banyak Akarnya Bisa kita iris Agak tinggi lagi Ke atas Nah Kemudian kita beginikan Karena nanti Dimana yang dilukai Di situ akan keluar akar Oke Nah kemudian Contoh Kalau kita tancapkan Seperti ini Ya Ini lebih dekat Ini kita tancapkan Seperti ini Ya Kira-kira Berapa cm ke dalam Yang penting Jangan sampai ke bawah Nah Kira-kira Sedalam ini Kita masukkan Ya Kemudian kita tekan Nah Kita tekan Untuk Menguatkan Supaya tidak gerak Karena kalau gerak ini Setekan Atau cangkok Biasanya Mudah mati Jadi kalau sudah Ditancap Jangan gerak lagi Kemudian Setelah kita Tancap begini Kita sungkup Ini Saya ada beberapa Saya buat Contoh sudah ini Ini juga Yang besar Satu Nah ini Batang yang paling besar Yang saya dapatkan Ini kita Ini tadi Sudah saya tancapkan Dan kemudian Setelah kita Tancapkan Gini Tentunya kita harus siram Kita harus siram Atau bisa juga Kita Tapi lebih bagus Siramkan Harus banyak airnya Di awal Ini Agak pertama Kemudian Kemudian Kita sungkup Seperti ini Ini Saya bikin grup Saja Untuk Mengurangi media Ini sudah saya Olah sebelumnya Sebelum kita buat video Supaya tidak terlalu panjang Semua Untuk Supaya video ini Tidak terlalu panjang Nah ini Sesudah ini Ini asoka Kita buat Seperti ini juga Kemudian kita sungkup Maksudnya apa Kita sungkup Supaya Dia Menjaga Kelembabannya Jadi ini Gunanya Jadi tidak perlu Disiram lagi Setelah kita sungkup Kira-kira Nanti Empat 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 Hari Sudah akan mulai Tanda-tanda kehidupan Disitu Jadi sudah ada Tanda-tanda kehidupannya Sudah ada Muncul Kemudian ini juga Ini Yang saya maksud Tadi Bunga Nusa Indah Bunga Nusa Indah Ya Saya belum pernah Stake Tapi ini kita coba Mudah-mudahan bisa Ini Saya Stake Nah ini juga Kita akan sungkup Semuanya nanti Bisa juga Disungkup Bisa juga Tidak Cuma Kalau tidak Disungkup Harus diseram Tentunya harus disiram Kalau disungkup Itu Tunggu saja Sampai 14 hari Kemudian kita Kita Lihat Keluar Daun atau tidak Kalau dia hitam Berarti dia Mati Nah contoh Yang sudah berhasil Yang sudah kita buat Ini ada Yang kecil Ini mungkin Baru ada Satu minggu Ini kecil Segini Ini asoka Yang bunga Oren Merah Kecil Daun kecil Yang tadi ini Agak lebar Sedikit Daunnya Nah ini Yang sudah Kita Stake Kemudian Yang ada Juga Yang sudah Sebesar Ini Tadinya Yang Stakenya Ini Kurang Lebih Ini Besarnya Awal Tapi ini Cukup Lama Mungkin Hampir Setahun Ini Saudaraku Baru Dapat Segini Ini Asoka Ini Cukup Lambat Perkembangannya Nah Jadi Dari Jadi Dari Apa Yang saya Dapatkan Tadi Ini Yang merupakan Barang Limba Yang Ini Kalau seluruhnya Mau kita Tanam Ya Dapat Seribu Pohon Pun Juga Dapat Kalau Kita Tanam Sekecil Kecil Ini Nanti Ya Kan Jadi Cukup Banyak Duit Yang Didapat Kalau Kita Kembangkan Ini Apakah Nanti Laku Kalau Ditanam Insya Allah Laku Karena Sudah Saya Buktikan Tinggal Kita Bagaimana Nanti Semua Ini Akan Menghasilkan Bunga Yang Bagus Apalagi Kalau Pandai Kita Mendesainya Sehingga Membentuk Hasil Yang Maksimal Nanti Kalau Dia Bulat Seperti Ini Kita Buat Sekecil Gini Bulat Dikasih Pot Yang Cantik Insya Allah Dia Memiliki Nilai Karena Sudah Saya Buktikan Itu Kita Lihatkan Contoh Yang Sudah Ada Yang Saya Buat Dengan Pot Pot Cemen Ini Saudaraku Sudah Nancap Ini 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 Perlu Diganti Lagi Medianya Nah Ini Harga 75.000 Insyaallah Tidak Ditawar Orang Jangankan 75.000 100.000 Pun Juga Orang Kalau Sudah Keluar Bunganya Ini Tinggal Dibentuk Saja Potong Setiap Ujung Ini Membentuk Bulat Kemudian Keluar Hanya Bunga Saja Luar Biasa Jadi Tinggal Kreatif Saja Kita Bagaimana Untuk Mengembangkannya Nah Ini Tinggal Kita Menata Dan Kemudian Kalau Yang Seperti Ini Apakah Ini Bisa Kita Kalau Ini Tidak Terjual Ini Kita Cutting Lagi Ini Kita Pun Juga Bisa Mendapatkan Duit Nancap Satu Tangka Ini Sudah Jelas 15.000 Oke Artinya Kita Memulai Dari Usaha Kecil Nampaknya Tapi Memiliki Nilai Yang Besar Oke Ini Gambarannya Nah Ini Sudah Bisa Kita Ambil Tangka Tangka Ini Bisa Kita Tanam Lagi Tapi Disyukur Syukur Kalau Kita Dapat Limbah Yang Dibuang Orang Tanpa Kita Cutting Ini Paling Kalau Kita Cutting Hanya Untuk Merata Nah Anda Mau Lihat Lagi Yang Lebih Besar Dari Itu Oke Lanjut Sebelum Sampai Ke Yang Besar Ini Ada Juga Ini Yang Saya Punya Yang Bunga Putih Daun Lebar Ini Bunganya Lebar Sekali Ini Asoka Yang Saya Dapat Jauh-jauh Dari Sulawesi Saya Bawa Cuttingan Cuma Sekurang Lebih Segini Saya Bawa Dari Sulawesi Alhamdulillah Hidup Dan Sudah Cukup Banyak Dan Saya Kembangkan Nah Ini Kalau Saya Cutting Lagi Ini Akan Mendapatkan Bibit Ini Satu Bibit Ini Tinggal Cutting Cutting Sini Keluar Tangkai Rimbon Keluar Bunga Cantik Jual 35.000 Insya Allah Artinya Kita Jual Tidak Hilang Tanaman Tanpa Berkembang Oke Nah Itu Kira-kira Seperti itu Gambarannya Oke Lanjut Kita Kesini Ini Yang Lebih Besar Ini Lebih Besar Anda Bisa Taksir Berapa Kira-kira Saya Jual 200.000 Insya Allah Laku 200.000 Harganya Ini Tinggal Dibentuk Saja Semuanya Tinggal Diolah Akan Menjadi Bonsai Asoka Yang Luar Biasa Semakin Lama Dipelihara Semakin Dibentuk Yang Unik Cantik Sudah Semakin Rapi Rimbun Ini Akan Memiliki Nilai Yang Lebih Tinggi Lagi Tanpa Dijual Pun Nilainya Akan Naik Artinya Aset Kita Akan Bertambah Aset Tidak Pernah Berkurang Tapi Tetap Bertambah Terus Sekalipun Tidak Terjual Tinggal Butuh Kesabaran Tapi Dengan Memiliki Tanaman Yang Cukup Banyak Tidak Jual Ini Pun Ada Yang Lainnya Nah Seperti Saya Hari Ini Saya Memiliki Tanaman Mulai Tanaman Indoor Sampai Tanaman Outdoor Nah Untuk Melihat Semua Informasi Itu Ikuti Di Channel Saya Insya Allah Kalau Terus Mengikuti Sana Saya Insya Allah Mendapatkan Inspirasi Dan Akan Berkembang Anda Dapat Mendapatkan Hasil Dari Usaha Ini Anda Bisa Memulai Usaha Ini Dari Nol Dari Nol Ini Bayangkan Hanya Dari Sampah Anda Bisa Mendapatkan Hasil Dari Satu Biji Tanaman Seperti Ini Dikembangkan Akan Menghasilkan Beribu Tanaman Luar Biasa Oke Oke Terima Kasih Yang Mengikuti Saya Terima Kasih Dan Yang Belum Di Ikuti Terus Dan Silahkan Disubscribe Dibagikan Video Saya Untuk Mendukung Video Saya Youtube Saya Akan Hadir Saya Terus Menerus Untuk Memberikan Inspirasi Buat Anda Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih Sip Ini Kayaknya Nih Sub indo by